Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Dulkarnain NIM 2130 20 2247 Jurusan Pendidikan Agama Islam Winraden Fatah, Palembang Baiklah disini saya ingin menjelaskan tentang peran pendidikan dan peranata sosial Baiklah pada pembahasan pertama Mengenai pengertian pendidikan Dalam bahasa Inggris Pendidikan disebut dengan Education Yang berasal dari bahasa Latin yaitu Educatum Yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco Kata E memiliki sebuah arti perkembangan dari luar Atau dari sedikit menjadi banyak Sementara Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang Pendidikan adalah sebuah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri Melalui dorongan dan usaha Yang dilakukan dengan latihan dan praktek Untuk dapat menambah wawasan menjadi lebih baik Visi pendidikan Indonesia adalah Agar terwujudnya sistem pendidikan sebuah peranata sosial Yang kuat dan berwibawa Supaya memperdayakan warga negara Indonesia Agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan produktif Dalam menjawab tantangan zaman yang selalu dinamis Pembahasan yang kedua mengenai pengertian peranata sosial Menurut bahasa peranata sosial berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu Social Institution yang berunjuk pada unsur tingkah laku anggota masyarakat Peranata juga berasal dari bahasa latin Institur yang berarti mendirikan Jadi peranata sosial adalah suatu aturan atau norma Norma dalam masyarakat yang bertujuan untuk mendirikan tingkah laku yang baik Menurut para ahli Peranata sosial Menurut Horton dan Han Yang dimaksud dengan peranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir Yang mementingkan nilai-nilai serta prosedur umum Yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat Menurut Kantejo Ningrat Yang dimaksud dengan peranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana Yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi Menurut pola-pola resmi atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas Untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan mereka Yang ketiga Membahas tentang macam-macam peranata sosial Satu, peranata keluarga Peranata keluarga adalah bagian dari peranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat Pembentukan watak perilaku seorang dapat dipengaruhi peranata keluarga yang dialami dan diterapkan sejak kecil Yang kedua ada peranata agama Peranata agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dilakukan Yang ketiga peranata ekonomi Peranata ekonomi merupakan peranata yang menangani masalah kesejahteraan material Yang meliputi cara-cara mendapatkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat Mengatur cara-cara berproduksi, distribusi, perdagangannya, dan konsumsi agar setiap lapisan masyarakat mendapat bagian yang semestinya Yang terakhir peranata politik Peranata politik adalah serangkaian peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis Yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas politik dan tingkah laku dalam masyarakat atau negara Selanjutnya kita membahas tentang hubungan pendidikan dan peranata sosial Peranata pendidikan adalah peranata pendidikan dan peranata sosial sangat berperan penting Karena di ranah pendidikan kita diajarkan untuk disiplin menaati aturan norma dan hukum yang ada Dan mengajarkan kita untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial Sebagai bagian dari sebuah peranata sosial Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan produk manusia Indonesia yang dapat bersaing Tidak saja di ranah nasional namun juga internasional Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh peranata sosial dalam pendidikan Peranata pendidikan adalah sebuah seperangkat aturan serta norma yang tersetruktur Mengenai pendidikan yang berlaku di dalam sebuah masyarakat Dan mengikuti semua norma dan kebiasaan masyarakat Dengan demikian berarti bahwa peranata pendidikan disesuaikan dengan Masyarakat dan melalui peranata pendidikan bersosialisasi kebudayaan diselenggarakan oleh masyarakat Sehingga dengan demikian Ekulturasi masyarakat kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu masyarakat Anggota masyarakat berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan perpindahan Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan bersifat terbuka Sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat Aktivitas khas ini dilakukan untuk berbagai pribadi Atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan Kesimpulan dari penjelasan saya Pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri melalui dorongan dan usaha Yang dilakukan dengan latihan dan praktek Untuk dapat menambah wawasan menjadi lebih baik Peranata sosial adalah hubungan interaksi antar masyarakat untuk melakukan aktivitas kehidupan yang baik Peran pendidikan dan peranata sosial sangat berperan penting Karena di ranah pendidikan kita diajarkan untuk disiplin, menaati aturan, norma, dan hukum Yang ada dan mengajarkan kita untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial Sebagai bagian dari sebuah peranata sosial Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan produk manusia Indonesia yang dapat bersaing Tidak saja di ranah nasional namun juga internasional Mungkin demikian penjelasan saya tentang peran pendidikan dan peranata sosial Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb